Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan, nama saya Ahmad Dasan pemilik usaha generasi 35 disini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengguna usaha dan motor yang minim di e-votalk bagaimana cara mengguna usaha dengan jalan kecil saya ingin akan mencari pengalaman saya dari kami mengguna usaha generasi 35 di tahun 2015 saya dulu membuka usaha dengan model 100 ribu rupiah waktu itu hanya mendapatkan satu barang lalu satu barang yang berikut saya berdua kembali sampai sekarang alhamdulillah dari 35 pengusaha jadi pengusaha mungkin kerja yang nyaman mungkin yang punya tantangan jadi pengusaha pengusaha tetapi pengusaha seperti yang pak jika bilang tahun lalu mindset maksudnya sekarang harus diubah jadi yang seorang yang bisa membuka lapangan kerjaan mungkin pengusaha bukan menjadi prioritas utama pada maniswa bahkan sepintir orang ingin menjadi pengusaha tapi dari sepintir orang itulah dia yang menguasai Indonesia atau dunia mungkin dari mahasiswa sekarang bisa memulai sedikit demi sedikit bagaimana cara berdua misalnya disebutkan modal minim atau bukan sama sekali sama modal berarti zaman sekarang jaman internet semua udah terfasilitasi lah coba aja kita cari toko di sekitar kita bantu jual barang terbanyakan toko yang offline yang mungkin mereka belum go online mereka belum menjual barangnya secara online nah kita memfasilitasi penjibatan ini lah kita bisa mendukung pada mereka dengan untung kita lalu kita jual di e-commerce atau media sosial terbaiknya kita jual di seperti e-commerce bapak dokopak dan shopee lalu menghasilkan satu bulannya sepuluh juta dan satu bulan kita mendapatkan 30 juta dan lalu mungkin 30% kita mendapatkan online sebesar sebesar 9 juta rupiah nah mx lewat lah kalau itu jadi kalau bukan sekarang kapan lagi gitu sekarang sih tanpa muda pun kita bisa lopi ke tempat tempat seperti menjual fashion sepatu historis motor sesuai fashion kita lah kalau bisnis tidak terbesar tapi tambah fashion sama aja 1 dua belay pasti tolak tidak tidak akan lama saat ini banyak usaha muda sekarang yang kita cukup berhasil di usaha muda kita membentikan kalau usaha tidak perlu mutal ketik kok dari mutal awal mutal niat pun kita bisa mulai usaha tersebut ini apalagi seperti yang ada di penjualan di Dini TV juga kita harus mengetahkan besar tapi mereka tahu bahwa yang paling penting di usaha bukan modal tapi itu juga niat dan sebajang ini berikut tips dan cara kita untuk mengulai bisnis dengan udara yang kecil pertama kita harus cari tahu fashion kita di apa sih kita di fashion di kendaraan lalu 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 kita survey cari supplier kalau kita belum memiliki kita bisa check di daerah sekitar dan bisa diajari bersama kalau itu membutuhkan modal kita bisa cari partner partner yang mau punya uang lah misal kita ahli di bidang masak kita cari orang yang punya duit lalu kita jualkan nah ini kita definiskan keunikan benda yang kita jual benda yang kita memiliki perbedaanya apa sih sama yang lain kita memiliki garansi itu seperti yang saya lakukan di usaha saya saya menurutkan garansi sebentar memberikan harga bahwa harga pasaran jadinya mungkin membeli akan lebih jadu membeli di kita akhirnya kalau kita sudah mulai kita melakukan evaluasi kalau pertama kita membuangkan hasil sebewat evaluasi mungkin kita kurang menarik lah atau kurang menarik kita bisa cari cari saran dari teman-teman kita juga kita kita learning by doing kita tidak harus tahu semuanya ketika membelak usaha kalau kita memikirkan berguna rencana terus kita tidak akan kita buka baik mungkin kita buka kalau kita akan evaluasi secara berjalan pesan saya pada mahasiswa yuk kita mulai berusaha sesini mungkin kita bangun perekonomian Indonesia karena di Indonesia didopang oleh pengusaha demikian yang jawab saya sampaikan selanjutnya jangan lupa tonton episode episode selanjutnya dan prikaya yang ingin gabung di pengusaha yuk jurnal di ceramics yuk in the banner ini sesuanya saya cek di timeline youtube itu gak ada nanti 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 nanti